Oh my God, lihat di harbour. Ketika kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat membuat pulau terbesar kedua di Hawaii itu membarang, pilot Richie Olston melihat semua dari kokpitnya. Hidup banyak rumah yang terbuka ke bawah. Seksion sektor berhubungan di tempat berhubungan di tempat berhubungan di tempat berhubungan di tempat berhubungan di bawah. Apa yang bermula sebagai kebakaran semak belukar dengan cepat tereskalasi karena angin kencang dan kondisi kering. Jumlah orang yang hilang masih belum jelas, namun tim tanggap darurat Hawaii baru-baru ini menerima bantuan tambahan dari Angkatan Darat dan Garda Nasional Amerika. Badan Penanggulangan Bencana Federal atau FEMA mengatakan bahwa upaya pertolongan sejauh ini berjalan dengan lancar. Presiden Joe Biden dan ibu negara Jill Biden mengunjungi Lahaina pada hari Senin. Warga berharap kedatangan tersebut bisa mempercepat penyaluran bantuan. Presiden Joe Biden dikritik oleh kubu partai republik karena dianggap belum memberikan pernyataan yang memadai terkait karhutlah di Hawaii yang merupakan karhutlah terparah di Amerika Serikat dalam satu abad terakhir. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Gedung Putih yang mengatakan bahwa Presiden terus berkomunikasi dengan Gubernur Hawaii dan juga Badan Penanggulangan Bencana atau FEMA. Sementara badai tropis Hillary menyebabkan hujan deras dan banjir di California dan Nevada. Terakhir badai serupa terjadi tahun 1939 dan badan cuaca nasional AS mendesak orang-orang untuk menghindari jalan raya di Los Angeles karena banjir yang membahayakan. Gubernur California Gavin Newsom menyatakan keadaan darurat sementara Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahannya siap memberikan bantuan untuk California, Nevada, dan Arizona. Badai ini memaksa pembatalan penerbangan di Los Angeles, San Diego, dan Las Vegas. Sekolah-sekolah di Los Angeles dan San Diego diliburkan pada Senin. Dari Washington DC, Rio Tua Sikal, dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.